ngiklan itu bulan pertama dapet 14 juta bulan pertama? iya, bulan keduanya dapet 2 kali lipatnya oh 28 juta iya hampir 30 lah, 28 sampai 30 lah sampai akhirnya dapet 100 juta pertama gua di umur? 17 tahun waktu itu 17 tahun saat itu? iya, dapet 100 juta dalam waktu 1 bulan profit lokal brand yang menciptakan kategori produk atau subkategori dari body care yaitu under arm care jadi bisa dibilang Brighty diciptakan new kategori produk, pionir lah pionir? ini adalah hasil karya kita dinamakan Brighty 2018 itu malah apa ya, ke distrek lah ke distrek? iya, ke distrek malah gua gak jualan malah gua bermain yang lain oh gua malah main forex, main AdSense waktu itu AdSense blogger jujur memang kurang knowledge ya alisannya ya karena gua tidak menguasai bidang tersebut tapi walaupun menghasilkan tapi lama-lama-lama-lama-lama akhirnya kalah juga gua main forex halo Sobat RP Podcast kali ini gua ketatangan anak muda ya yang dimana gua penasaran, pengen belajar juga dan dia juga adalah salah satu sahabat gua ya, kemarin pergi bareng-bareng juga gua belajar juga dari beliau dan menariknya juga ya ini anak muda ini punya latar belakang sarjana IT ya iya dan sarjana IT tapi jualannya produk ketiak nah tentu pasti penasaran ya kenapa produk ketiaknya ini bisa dibilang salah satu produk yang paling laris di TikTok maupun marketplace dan sudah merambah dimana-mana ya thank you, bro Hadi ya udah datang pada malam hari ini ya sesibuk-sibuknya masih nyempetin untuk datang untuk sharing-sharing siap nah tapi tentu ya, gua banyak penasaran juga nih gua banyak pertanyaan-pertanyaan yang gua pingin tanyain ke lu seputar dunia kewirausahaan apalagi lu masih muda banget ya usia 20? 24 tahun sekarang 24 tahun berarti lu udah jalanin usaha dari usia berapa itu Hadi? dari usia start digital marketing itu usia 16 tahun usia 16 tahun? ya wah mirip gua juga berarti ya 16 tahun ya tapi sebelumnya memang udah coba-coba jualan online di marketplace dari usia mungkin 12 tahun nah kalau gua boleh tau nih, kan gua suka bahas tentang konten saat ini lebih suka bahas titik rendah nih Hadi nih gua penasaran lu di usia 12 tahun tuh emang kenapa memulai jualan gitu? kenapa udah kepikiran buat nyari penghasilan tambahan? antara lu dari keluarga susah atau gimana mungkin lu boleh cerita? ya kalau basic dari keluarga kedua orang tua gua guru guru? nyokap guru, bokap juga guru nah tapi memang pada saat itu gua basicnya gamers dulu saat itu usia 12 tahun lah 12 tahun? bahkan pas masih SD pun juga seneng main games nah akhirnya waktu dulu kan sering main warnet lah dari uang jajan yang ada di tabung tapi kan pasti gak akan mencukupi maksudnya lebih baik kayak beli makan nah kalau minta sama orang tua kan gak enak lah maksudnya minta uang untuk main game di warnet gitu kan atau main PS gak inilah gak oke gitu ya gak enak lah nah akhirnya waktu itu om gua punya agen ekspedisi pengiriman barang waktu itu, nah akhirnya gua bantuin setiap pulang sekolah di umur? di umur 12 tahun 12 tahun? iya bantuin om gua, bantuin ekspedisi lah kayak bantu packing-packing, input-input pengiriman bantuin kalau orang ada kirim barang, ditulis resinya dulu masih manual pakai konot oh iya iya, gua ingat tuh kayak gitu, masih baru banget itu terus dari situ lu dapet penghasilan pertama? iya dari situ dapet ya kalau anak SMP kan seneng banget dapet duit di era itu ya, dapet duit 20 ribu sehari gua cuman bantuin dari jam 4 sore sampe jam 7 malem jam 7 malem, oh 3 jam lah ya iya malam 3 jam dikasih 20-25 ribu seneng naik sekolah oh seneng banget gitu masih saat itu masih 12 tahun lagi iya itu cocok banget buat lu top up game lah ya iya main game apa waktu itu? waktu itu main banyak, main point blank oh point blank, oh main ayo dance juga oke, sekarang masih main gak? sekarang udah gak udah gak? udah lama gak main? udah lama gak main? wah sama kayak gua juga iya oke, jadi dari situ di awal berarti lu dari bantu-bantu om lu lah ya iya packing-packing, input-input pengiriman terus dari situ juga akhirnya kalau tadi gua sempet denger sekilas lu dapet inspirasi ya dari situ? iya betul, betul, betul jadi rata-rata orang yang ngirim barang ke ekspedisi itu kan pasti macem-macem lah backgroundnya ada yang memang buat surat perusahaan, ada yang orang kirim barang ke keluarganya tapi ada juga disitu memang sudah mulai eranya online shop era online shop pada saat itu ada orang yang jualannya itu di platform FJB Kaskus ya, forum jual beli Kaskus oh iya zaman itu di era tahun 2012 terus juga udah mulai mengedukasi marketplace seperti Tokopedia dulu sih eranya mana Tokopedia terlebih dahulu ya? betul pada saatnya Tokopedia Tokobagus.com kalau tau? iya waktu itu? iya dulu gua juga jualan di sana Tokobagus, ada Bukalapak, nah jadi mayoritas orang yang kirim barang adalah akhirnya online shop nah akhirnya gua itu belajar dari orang-orang yang kirim barang di ekspedisinya om gua ini gua bantuin ke orang jualan gitu kan karena memang banyak juga yang memang HRD pabrik lah dan lain sebagainya kirim barang gua jadi gak cuma belajar dari orang yang pengusaha tapi juga belajar dari HRD lah HRD-HRD karyawan yang ngirim barang ke HRD ngirim barang? HRD ngirim barang kayak misalkan surat, surat-menyurat kan waktu itu masih melalui ekspedisi gitu gua belajar juga cari tau dunia kerja jadi gua punya dua sudut pandang dusut pandang, iya bagaimana orang bekerja dan bagaimana orang berdagang berdagang, iya dan ketika itu kok, maksudnya gini lu usia 12 tahun terus lu bantu maman lu cuma buat dapetin penghasilan gitu kok bisa kepikiran mau berdagang gitu? awalnya cari tau, penasaran lah awalnya penasaran? penasaran, oh dia sering-sering lah para pedagang ini, para publis online ini sering-sharing ya gua jualan, ada yang jualan casing handphone, ada yang jualan tas, ada yang jualan aksesoris handphone ada yang jualan fashion kayak spray, bantal, dan lain sebagainya ya pokoknya unik-unik lah barangnya, ada yang dompet, macem-macem produknya ada yang kenal pot motor waktu itu ya era itu ya, aksesoris motor jadi mereka ini ya secara ga langsung sharing-sharing lah di usia lu masih 12 tahun? iya, terus akhirnya mereka sendiri menawarkan oh lu mau nih belajar jualan sama gua gitu ini lu jualin aja ke temen-temen sekolah lu kayak cuman apa ya, kayak cuman aksesoris handphone kan anak sekolah seneng ya iya kayak lu tau ga jamannya topi-topi yang disablon ada kata-katanya itu iya juga jualan itu gua waktu itu berarti lu dari usia 12 tahun tuh emang anak yang pantai bergaul dong berarti? bergaul, iya jelas lah makanya lu bisa nanya-nanya kan iya 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 kayak misalnya ketemu pengusaha terus lu ga usah bilang lu mau jualin produk gua ga? iya lu kan jarang banget ya? iya iya sering nanya lah, sering ngobrol lah oh dari situ akhirnya lu memutuskan untuk jualan? untuk jualan produk orang yang ngirim barang di agen ekspedisinya om gua oke boleh tau ga produk pertamanya apa? jualan pertamanya itu aksesoris handphone aksesoris handphone? iya seperti power bank, kabel data, terus charger, terus jualan topi yang sablon ada kata-katanya sebagai dropship? iya iya dikasih keuntungan berapa persen bro kalo boleh tau? ga tau ya waktu itu berapa persennya juga lupa paling untung satu piece itu ya ada yang 20 ribu, ada yang 30 ribu, 50 ribu beda-beda lah gitu, dulu ya dapet sehari 100 ribu anak sekolah kan seneng iya 200 ribu seneng lah seneng banget jualannya dimana tuh? awalnya di temen-temen sekolah oh temen sekolah juga awalnya ya awalnya ya terus baru lu belajar? awalnya di temen sekolah akhirnya lambat laun lah lambat laun akhirnya gua itu ketemu sama seorang digital marketer yang ngirim barang di ekspedisinya om gua produknya? produknya dia jualan tas, tas kulit, dompet kulit, jualan aksesoris handphone juga kayak casing handphone kayak gitu akhirnya mau belajar gua belajar, belajar dong bang gitu iya kayak gua misalkan ketemu nih wih rame nih belajar dong gua dong pengen tau aja ngobrol gitu iya belajar lah dari situ? dari situ oh ternyata dia sharing kan ada nih gua waktu itu gua jualan di platform facebook ads saat itu jadi orang ini biasanya kan gua ketemu orang dia jualannya di marketplace iya FGB Kaskus, Bukalapak, Toko Bagus, ada yang jualan di Tokopedia iya nah ini beda sendiri jualannya di facebook ads kata dia apaan tuh facebook ads itu tahun berapa? 2016 wow itu itu lagi gacor tuh iya era pembayarannya aja dulu masih menggunakan bank permata doku iya masih menggunakan itu lah oh terus akhirnya lu belajar ngiklan sama dia? belajar ngiklan diajarin? diajarin iya gratis? gratis, orang gak taunya rumahnya deket rumah gua oh itu yang ini bukan sih? yang prestisa ya? oh bukan bukan oh beda lagi sekarang tinggalnya di Solo namanya Hoer Lanwar oh itu guru pertama lu lah ya iya tuh facebook ads lu lah ya iya iya terus ketika lu belajar ngiklan gimana tuh? ya awal lu belajar ya oh cara ngiklannya kurang lebih sebelumnya gak paham sama sekali tuh soalnya tahunnya cuma marketplace FGB FGB Kaskus kayak gitu ya iya nah akhirnya belajar 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 waktu itu belajar inget banget gua hmm bulan Mei Juni 2016 2016 iya satu bulan lah gua belajar cari tau cari tau cari tau juga belajar langsung di rumah orang yang ngajarin gua ini oke modalnya dari mana? kan gitu ya? iya pastikan modalnya dari gua bantuin om gua oh dari penghasilan sama dari jualan di awal oke dari uang jajan om lu iya lu pake buat iklan iya iklan pertama gua tuh 20 ribu rupiah 20 ribu rupiah? iklan pertama gua ngiklan produk apa tuh? casing handphone casing handphone juga iya bahkan masih ada buku pertama gua nyatet laporan keuangan ah pertama kali gua nyatet laporan keuangan pake buku kayak tukang counter handphone tuh bukunya tau ya iya manual ada tuh catatan gua juga masih ada buku hard file nya juga masih ada tapi apa sih yang bikin lu itu ibarannya kok penasaran gitu pingin berdagang padahal kan mohon maaf ya dari segi orang tua kan guru ya iya iya jadi kan lebih ke apa profesi gitu iya apa yang membuat lu itu kok kepikiran gua harus jadi mencoba berdagang gitu? awalnya nggak ada ekspetasi awalnya ya iya karena kan memang tidak terbuka secara informasi bahwa oh ternyata ada ya profesi di Indonesia itu luas lah sebetulnya iya yang gua tau dulu kan mungkin dari faktor lingkungan juga ya nggak terbukanya informasi secepat secepat itu mungkin kalo misalkan tidak dipertemukan dengan orang yang tepat juga atau guru yang tepat lah nah akhirnya dapet informasi yang saya menurut gua sangat berharga lah dapet informasi sebuah pengetahuan ya iya dan akhirnya gua belajar dapetin ilmu ya setelah dicoba akhirnya bagus hasilnya akhirnya bagus karena sebelumnya itu kan gua tau apa ya tau informasi bahwa ketika kita menjadi seorang karyawan itu dapetnya berapa bahkan gua sudah mempersiapkan diri kalo gua mau jadi karyawan maunya itu jadi posisi apa oh kebanyakan apa sih siapa saat itu anak IT anak IT ya iya maunya makanya lu kuliah IT iya berarti lu kayak back-end itu lu paham semua ya paham lumayan lu lebih ke back-end atau front-end bro lebih ke front-end lebih ke front-end ya oh i see oke berarti kalo gua boleh tau nih kan lu udah ngiklan ya saat usia 16 tahun kalo gua boleh tau lu sempet spend berapa bro sama ngasilin berapa bulan pertama ini ngiklan berarti ya iya ngiklan itu bulan pertama dapet 14 juta bulan pertama iya itu di umur lu yang 16 16 tahun pertama kali tuh ngiklan 1 bulan pertama 1 bulan pertama dapet profit profit ya bukan omset yang lain boncos dia udah profit duluan 14 juta 14 14 juta dulu tuh ga ngerti gua ga ngerti yang namanya omset itu apa ga ngerti ga ngerti tahunnya untungnya berapa untungnya 14 juta iya kan ga ngerti gua ga ngerti keuangan iya gitu kan namanya juga baru berdagang lah oke setelah bulan pertama itu lu lanjutin atau gimana lanjutin lanjutin terus wah ternyata apa ya alhamdulillahnya di kasih ekspetasi yang lebih lah oke bulan keduanya dapet 2 kali lipatnya oh 28 juta iya hampir 30 lah 28 sampai 30 lah sampai akhirnya dapet 100 juta pertama gua di umur? 17 tahun 17 tahun saat itu wow dalam waktu 1 bulan profit 1 bulan profit ya iya apa yang lu lakukan dengan lu punya profit 100 juta gitu kan ibar kan kalo masih umur segitu apa sih yang lu bayangin ketika dapetin 100 juta? nah mungkin karena gua berkomuniti juga ya jadi bisa dibilang pada saat era tahun 2016-2017 gua juga ga expect kalo bakalan dapet uang segitu oke karena dulu expectnya adalah yaudah gua gua mendapatkan uang dengan gua memonetize skill gua hmm di dalam perusahaan dalam perusahaan tahunya kan seperti itu ya nah akhirnya ketika dapet ya network dapet rezeki dari jualan akhirnya gua harus bernetwork ya dengan orang-orang dong gua harus berteman berkumpul gitu nah akhirnya gua belajar dong oh ternyata ada orang yang ternyata pengusaha itu berdagang itu dijadikan mata pencaharian utama gitu ternyata banyak loh cara mencari uang di Indonesia gitu oke jadi ketika lu dapetin penghasilan sebanyak itu di usia yang masih muda lu malah tetep fokusnya buat berbisnis cari network gitu ya iya hambur-hamburin uang ada ga sih gua penasaran ga ada ga ada sama sekali ga ada sama sekali jadi uangnya emang lu puter ke produk ke bisnis lu buat belajar gitu oke nah kan ini kan lu kan anak emers ya kan gua juga anak emers nih Hadi nih kan kita tau ya kan banyak anak emers yang jago-jago juga nih apa sih yang membuat lu itu lu ngerasa berbeda sama mereka gitu mungkin bisa memanfaatkan momentum momentum iya contohnya? contoh waktu di era 2016 itu kan memang eranya facebook ads ya mungkin sekarang ya meta ads lah namanya kan facebook ads itu di era tersebut bisa dibilang blue ocean dari segi traffic iya karena kan kita mendapatkan sebuah sales sales itu sebenernya konversinya itu menetesnya dari sebuah traffic iya gitu walaupun nomor satu itu ketika kita berbisnis mau bisnisnya produk jasa produknya apapun itu nomor satunya adalah convert to sales iya revenue itu nomor satu betul nomor satu iya kan nah mendapatkan momentum di traffic yang tepat di era yang tepat juga pertama adalah facebook ketika sedang blue ocean hmm dapet dong eranya oke kedua ada eranya lagi momentumnya di eranya instagram iya itu tahun-tahun 2019 nah di 2019 itu instagram ada dan juga sudah mulai adanya transaksi metode pembayaran cash on delivery oke dimana sebelum itu kebanyakan transfer di era anak-anak internet marketer ya kita sebutnya ya betul makanya banyak penipuan juga ya iya betul wah ternyata udah mulai apa ya marketnya udah mulai teredukasi soal cash on delivery nih belajar lagi dong gue iya di 2019 nah 2019 bagus lagi lah hasilnya iya karena momentum-momentum tersebut nah akhirnya covid lah di tahun 2020 oke tapi di tahun 2020 itu ada eranya lagi dan momentum dari sebuah traffic apa platform barunya tiktok gitu betul nah gue dapet momentum di tiktok di awalnya berarti lu ngikutin semua momentumnya ya iya mungkin dari mulai forum jual beli kaskus ya iya udah mulai disitu dulu gue emang awalnya juga main kaskus juga iya tau gak gue jualan apa di forum jual beli kaskus gue jualan batu cincin dulu oh lu jualan batu cincin iya dulu SMP batu akik tau ya oh batu akik gue ngambil di pasar rawa bening jatinegara waktu itu emang lagi realis banget sih saat itu iya itu tahun 2012 iya tujuh sih itu bahkan gue tetangga gue tuh banyak yang jualan batu cincin hmm sampai gue itu sebetulnya bisa apa ya bisa nyetak batu dari mulai bongkahan iya sampai masang iketan di cincin nih bisa bisa gue SMP wah misalkan modal ya dulu yang paling laris itu batu bacan lah hmm bacan apa ya dulu bacan doko ada palamea namanya nah itu dari mulai bahan bongkahan gue beli di cetinegara tuh di pasar rawa bening iya modalnya itu bisa 5 juta segitu lah modalnya itu bisa dipotong dapet bisa dapet 4 dapet 5 nah itu satu piece nya itu bisa kita jual satu batunya ya bisa dijual 2 juta 3 juta oh di era tersebut ya di era tersebut iya berarti kurang lebih kali dua lah ya iya iya oke nah cuma kan kalo kita bicara ini di apa sih yang menyebabkan lu lu udah punya uang banyak tapi lu masih lanjutin kuliah gitu kan kan kebanyakan ya kalo orang-orang udah nikmatin uang mereka tuh udah gak fokus kuliah contohnya gua ya maksudnya yaudahlah gua fokus bisnis gitu kan tapi kenapa sih lu di umur yang maksudnya udah dapetin penghasilan besar lu masih lanjutin kuliah lu gitu bisa dibina atau karena dari orang tua ada tuntutan untuk mencari sebuah gelar gitu karena orang tua lu guru guru tidak sih kalo itu gak gak ada jadi memang kenapa faktor kuliah satu networking sih networking iya tidak bisa dipungkiri bahwa gua orangnya seneng bersosialisasi dan seneng belajar oh bahkan kan ya banyak orang juga yang bertanya kenapa lu harus kuliah aku udah banyak duit iya juga sih jadi gua menghargai sebuah proses terbentuknya sebuah keilmuan oke gitu dan menurut lu kuliah penting gak sih? penting menurut gua dalam dunia usaha? penting penting? penting menurut lu gimana tuh? kan banyak orang bilang kuliah tuh gak penting kalo lu mau jadi pengusaha sebenernya kalo kuliah menjadi salah satu faktor kesuksesan sih enggak ya oke penentu faktor kesuksesan faktor kesuksesan itu kan banyak sumbernya ya tapi kalo dibilang kuliah penting kalo khususnya di Indonesia penting karena ya banyak penelitian lah yang bilang bahwa faktor pendidikan itu bisa jadi ketika lu mengenyam sebuah pendidikan kita tidak berbicara gelar ya ya kita tidak berbicara gelarnya S1, S2, S3 atau apapun pendidikannya tapi yang kita bicara adalah proses sebuah belajar ya belajar itu kan banyak banyak mau dari formal kayak SD, SMP, SMA, SMK, kuliah, kuliah dimanapun intinya itu adalah sebuah proses belajar maupun di organisasi maupun di lembaga proses belajar oke tapi sebetulnya ketika kita belajar ya anggaplah kuliah lah S1 ataupun S2 gitu ya maka peluang kesuksesan kita probabilitasnya itu semakin banyak semakin luas lah oke gua sempet denger lu juga jadi dosen ya cita-cita gua itu cita-cita 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 nah cuma kan kalo kita gua tadi ngobrol-ngobrol ya kita ngobrol-ngobrol dimana kan lu ceritanya mulus banget tuh adi ya perjalanan lu dari usia 12 tahun lu udah main produk lu ngiklan tiba-tiba mulus banget ya kan mungkin banyak orang kan jatuh bangun jatuh bangun gitu nah apakah lu pernah jatuh gitu atau nggak pernah bangkrut gitu pernah kapan tuh jadi waktu 2018 padahal kan gua udah jualan lah dari 2016, 2017 dan 2018 itu malah apa ya ke distrek lah ke distrek? iya ke distrek malah gua nggak jualan hmm malah gua bermain yang lain oh gua malah main forex main adsense waktu itu adsense blogger oh yang bisa dapet penghasilan dari situ ya iya forex ya gitu nah akhirnya sebenernya itu kan di luar apa ya di luar knowledge nya gua lah iya jujur memang kurang knowledge ya alisannya ya karena gua tidak menguasai bidang tersebut tapi walaupun menghasilkan tapi lama-lama-lama-lama-lama akhirnya kalah juga gua main forex kalah juga? iya margin call waktu itu oh kalo boleh tau kena loss berapa tuh? ratusan lah ratusan juta? iya semua duit abis? dalam waktu semaleman semalem? jadi ibaratnya tuh udah jadi intinya duit gua udah ngumpulin uang iya intinya duit gua itu sisa duit untuk gua kuliah doang hmm intinya terus uang duit lu duit buat kuliah itu lu pake buat main forex? enggak intinya gua udah ada uangnya oh lu bisa iya ngumpulin buat jualan nih iya gua udah jualan produk A, B, C, D, E, F, G malah buat main forex semuanya? gua top up tuh di Meta Trade 4 tuh oke iya di forex tuh di ya di Meta Trade lah dulu aplikasinya ya gua top up disitu ya terbuai lah dapet profit sehari 300 dolar 500 dolar 1000 dolar instant money ya instant money lah easy money gua profit top up lagi dari uang rekening yang ada lah iya top up lagi lama-lama habis tuh dalam waktu satu malem karena terbuai lah oh itu tidak ada analisa yang tepat dan memang itu kan bukan real business menurut gua ya bukan real business iya dan memang ya yang paling bener akhirnya jualan jualan dari situ gua ya kapok lah ya bisa dibilang karena bukan bidangnya gua waktu itu yaudah akhirnya gua mulai jualan lagi mulai jualan lagi akhirnya balik lagi jualan di Facebook lagi waktu itu wow itu sempat kena mental lama gak? enggak sebulan lah sebulan ya? sebulan shock banget dong lu shock iyalah wajar lah wow 2018 itu berarti udah ibaratnya pas 2015 itu lu mau mulai lagi lah ya? iya mau mulai lagi 2019 awal tuh wah nah ini ya jadi buat temen-temen ya betul kalau ada orang bilang jualan mulus terus ya enggak juga ya enggak juga ya kadang-kadang kalau kita tergiur sama kadang peluang-peluang yang kelatannya menarik tapi ujung-ujung malah bikin kita hancur gitu ya iya betul-betul nah yang gua jadi pertanyaan yang gua jadi pertanyaan ya kan ibaratkan lu kan saat ini 2020 itu baru bikin break tea ya? 2020 ya 2020 lu bikin break tea iya nah apa yang bikin lu itu malah jualan produk buat ketiak gitu kan lu kan jualannya tadi kan aksesor senfone terus lu jual apa batu aki gitu kan kok bisa menyasar ke produk ketiak gitu iya jadi itu sebelum gua jualan produk kecantikan memang di 2019 akhir gua itu jadi distributor beberapa brand skincare gua oh lu jadi distributor distributor agen gitu lah reseller iya brand-brand skincare gua jualan di Shopee waktu itu terus lumayan lumayan gua punya 17 toko oh 17 toko Shopee lu tetang akun disitu ya tetang akun di Shopee punya 17 toko gua jualan lah di Shopee dengan banyak produk waktu itu iya ngechatin brand gua mau jadi reseller itu nah akhirnya gua belajar dong tentang produk skincare belajar tentang produk dan akhirnya ternyata ternyata traffic itu bisa dikonversikan menjadi uang jika produknya bagus oke karena yang akhirnya gua belajar dong gak cuman belajar soal traffic ternyata iya oke kita butuh traffic sebagai bahan monetize dari sebuah produk tapi sebenernya komponennya itu lebih dari sekedar traffic nah setelah gua jalanin belajar lah gua ternyata komponen dari sebuah bisnis itu yang gua pelajarin ada 5P 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 komponen dari berdirinya sebuah bisnis oke P yang pertama itu hulunya itu produk oke produk dulu oke kedua price oke price antara price dengan produk harus match berarti value yang ditawarkan harus lebih bagus daripada harga yang ditawarkan oke dari segi produknya produknya bagus baru harganya yes value dari sebuah produk harus diatas price yang ditawarkan oke seharusnya terus P yang ketiga promotion promotion P yang keempat place tempat lu jualan channelnya gimana P yang kelima people percuma lu semua lu jago produk lu jago promotion dan lain sebagainya people lu harus kuat harus bagus harus lengkap oke lu harus membentuk yang namanya sebuah organisasi di dalam bisnis oke nah ini mungkin jadi pertanyaan juga buat gua ya kan ibarat kan kita sama-sama anak emers nih pagi lu kan pasti gaulnya kan semua emers banyak lah ya dari jaman facebook ads tahun itu ya karena kan kalo gua sendiri mulai facebook ads tuh 2018 lu tuh ibarat dari 2016 ya kalo 2015 kebalik kalo gua main instagram lu main facebook ads gitu facebook ads nah menurut apa sih penyebab kenapa kalo kita sekarang liat ya semakin kesini tuh banyak emers yang ibarat berjatuhan bro ya banyak emers itu ibarat mereka ngiklan boncos mereka ngiklan gagal akhirnya menghilang gitu kalo menurut lu sendiri gimana bro? mungkin terbuai dengan momentum terbuai sama momentum dan kenapa sih menurut lu emers itu ga bikin brand gitu? yang pertama terbuai dengan momentum ya karena memang momentum easy money ya itu ter apa ya membuat kita males untuk berinovasi jadi bisa dibilang yaudah nikmatin dulu aja yang ada misalkan kayak gua dulu jualan aksesoris handphone dan lain sebagainya tanpa adanya sebuah brand ya agak sedikit sulit karena tidak bisa sustainability nya terjaga ya dan itu lu yang lu sadari lah ya saat itu ya betul jadi lu liat anak emers yang lain apalagi di eranya covid kan agak sedikit sulit pada saat itu ya ketika gua jualan produk gua itu tuh jualan apa ya? jualan madu gua jualan madu? waktu itu 2020 eh 2019 2020 oh udah tau gua ini banyak kan jualan gua iya palu gada lah banyak palu gada iya suplemen skincare iya padu jualan batik lah iya boleh tau ga sih jualan apa yang yang pernah lu jual yang menurut lu itu cukup kontroversi? obat kuat obat kuat oke oh saat itu ya iya laris tapi? laris laris wah ini nih emang udah ya anaknya bersejati ini iya oke nah cuma kan lu kan dari awal distributor skincare kan ya? iya distributor skincare terus gimana sih maksudnya lu kok bisa kebayang jualnya ketiak gitu? kenapa lu ga bikin skincare yang sama gitu? maksudnya lu bikin aja brand skincare lu jual juga yang buat muka gitu? kenapa buatnya ketiak? jadi saat itu gua menemukan gap diantara produk-produk skincare iya jadi kan skincare ini sebetulnya marketnya market utamanya ya iya kita bicara satuan besaran pasar iya oke nah gua tuh punya rumus yang namanya blueprint product market fit iya jadi kan produk yang lu jual harus nge-fit dong iya dengan pasar yang memang sudah tersedia iya nah pasar yang tersedia itu apa? market size sebutannya besaran sebuah pasar iya ada namanya segmentasi sebuah pasar iya ini kategorinya adalah beauty care oke kecantikan iya kan perawatan kecantikan isi dari perawatan kecantikan itu kan banyak oke isi dari perawatan kecantikan oke berarti yang namanya seseorang merawat yang dalam tanda kutip kecantikan itu kan dari ujung rambut sampai telapak kaki telapak kaki apa aja rinciannya ada hair care iya face care ada dekoratif dan lain sebagainya men's care itu adalah sebuah kategori dari beauty care iya nah disitu gua cari tau dong gapnya itu apa aja hmm gitu nah kalo gua ngikutin orang lain jualannya sama-sama face care gak ada uniknya doang gua hmm tidak ada yang namanya diferensiasi dari apa yang gua jual oke berarti lu dari awal tuh udah perhatiin diferensiasi lu apa iya diferensiasi dari sebuah produk oke dan gua pasti gak mau dong kayak misalkan orang jualan produk misalnya sabun muka ya gua jualan juga sabun muka gua bukan tipe orang yang ikut-ikutan ikut-ikutan iya oke jadi lu akhirnya cari diferensiasi market iya nge-produk akhirnya terciptalah bright tea iya betul seperti itu awalnya kenapa lu bisa kepikiran namanya bright tea gitu jadi awalnya itu kan ya katanya itu kan dari kata bright cerah pastikan orang Indonesia ya secara riset itu gua riset nih oke jadi suka dengan sebuah produk kecantikan yang dalam tanda kutip dapat mencerahkan iya dapat mencerahkan iya kan asal katanya kan bright ya udah gua namainnya bright tea oke terus satu sisi lagi apa yang membuat lu itu pede jualan bright tea gitu apakah ketika lu mulai awal langsung laris atau gimana bro nah alhamdulillahnya ketika launching langsung laris langsung laris iya hari pertama itu 300 invoice oh hari pertama launching hari pertama launching lu emang udah siapin funnelnya atau lu ngiklan aja gitu sudah siapin funnelnya jadi kayak endorse segala macem udah lu lakuan saat itu sudah oh jadi memang di awal itu ya gua menciptakan produknya dulu lah ya jadi kan percuma juga kalo kita jago traffic iya kalo kita tidak dapat membuat produk dengan quality yang bagus lah apalagi kita harus nguasain yang namanya kategorinya itu loh iya kategorinya dimana blue ocean secara produk gua kan sub kategori produk oke nah biasanya itu kalo orang menciptakan produk apalagi pelaku usaha ya entah berawalnya dari UMKM atau apapun biasanya itu hanya nge-follow brand atau produk yang sudah tersedia di pasar tapi kan gua tidak gua menciptakan sebuah karya yang baru produk itu kan hasil karya dong iya nah akhirnya gua menciptakan yang namanya new kategori produk dari sebuah kategori sebenernya kategorinya itu adalah body care oke perawatan tubuh nah di dalam tubuh ini kan ada yang namanya underarm iya nah gua ngambil cerukan pasar underarm di dalam sebuah kategori body care iya kalo orang misalkan di dalam market wajah lah face care di dalamnya kan ada lip care perawatan bibir itu kan banyak oke ada lipstick lip tint lip balm lip gloss lip serum dan lip lip lainnya oke itu ada rangkaian perawatan bibir bibir nah sementara di bagian body care itu tidak ada yang namanya underarm care walaupun sejak itu sudah ada yang namanya produk pemutih ketiak itu sudah ada iya gitu tapi tidak ada brand di Indonesia lokal brand yang menciptakan kategori produk atau sub kategori dari body care yaitu underarm care jadi bisa dibilang berarti diciptakan new kategori produk pionir lah pionir ini adalah hasil karya kita dinamakan Brighty underarm care pertama dan satu-satunya di Indonesia oke gitu nah cuman ini yang gue penasaran ya kan lo target marketnya pasti wanita ya iya pria kan gak ada lah ya hampir gak ada ya iya hampir tidak ada hampir tidak ada hampir tidak ada ya satu sisi awalnya lo sempet ragu gak sih kan lo jalan produk yang dimana produk itu sebenernya manfaatnya buat wanita gitu iya pokoknya kalo sekarang ya di tiktok di instagram kalo udah ada yang pamer ketek itu gue udah tau siapa pas gue geser 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 brekti lagi brekti lagi brekti lagi ketika gue liat brekti gue langsung inget muka Hadi gitu ya satu sisi gini lo sempet ini gak sih awalnya aduh gue ragu nih jual potong cewek gitu atau gak mungkin ketika lu endorse ya mungkin mereka mesti visit ke kantor lu mereka kaget ownernya cowok gitu ada keraguan gak sih disitu sebenernya di produk kecantikan tuh banyak juga yang CEO-nya tuh cowok banyak oh iya CEO-nya banyak sih banyak itu gak mesti cewek ya maksudnya gak mesti cewek ownernya cowok tuh banyak oke gitu bener sih owner skincare cowok gitu ya target marketnya cewek banyak banyak juga ya iya banyak jadi itu gak ada namanya keraguan lah ya saat itu ya tidak ada keraguan saat itu iya yang penting kan gimana kita menciptakan hasil karya dan produknya berkualitas bagus oke nah kalo gue boleh tau nih selama berarti dari 2020 sampai 2024 ya iya kalo gue boleh tau dari segi penjualan break tea distribusi break tea yang kalo gue boleh tau penjualan udah berapa bro? iya jutaan lah jutaan piece iya setiap setahun ya setahun setiap tahun jutaan piece terjual jutaan terjual ibaratnya kan lu kan pengusaha ya itu emang lu udah ukur atau kaget aja kok lebih besar-besar seperti ini gitu kalo di tahun-tahun awal ya kayak 2020 ketika launching 2021 ya kaget kaget gitu tapi kan ya makin kesini ya makin belajar lah iya jadi gak terbuai lah betul dan ibarat kan lu ciptain produk itu kan lu siapin varian banyak ya iya kalo gue liat disini kan ini buat ketiak semua nih iya betul yang ini adalah ketiaker lah ketiaker ya iya jadi kan ibarat kalo orang mikir ketiaker tuh paling ya kalo orang inget ya paling buat mencerahkan gitu ya pemutih doang atau misalkan deodoran doang bisa gitu tapi lu siapin semuanya gitu iya lu ada kebayang gak sih kan nama lu kan break tea nih sebenernya kan kalo kita bicara skincare ini kan masih menyambung kalo ke muka gitu iya ada kepikiran gak sih buat produk muka gitu dengan merek break tea juga ada kepikiran ada kepikiran juga tapi mungkin eranya belum ya jadi kan di dalam sebuah bisnis yang gue create itu ada yang namanya roadmap lah iya roadmap atau program kerja dari sebuah brand kayak gitu launchingnya kapan launchingnya kapan jadi tertata lah supaya smooth brandingnya smooth brandingnya oke kalo dari orang tua nih bro gimana maksudnya kan orang tua lu dari profesional profesi seorang guru gitu melihat anaknya jadi pengusaha sukses di usia muda gitu respon mereka gimana bro iya seneng lah senengnya luar biasa bangga dan kemarin gue sempet denger lu ini ya apa bangun rumah juga ya bangun rumah juga itu bareng-bareng sama orang tua tinggalnya yang sekarang iya yang sekarang iya iya oke jadi ibaratnya yang lu dapetin sekarang kan jarang banget anak-anak seusia lu itu dapetin gitu apalagi memang posisinya itu dari bawah gitu ya itu jarang banget nah cuman kalo gue liat kan dari segi apa ya dari segi lu sendiri ya kalo gue liat kan orangnya santuy penghasilan yang meningkat tapi apa ibaratnya kalo orang bilang ya low profile sederhana gitu kok lu bisa punya nilai-nilai seperti itu gimana bro? karena udah kebiasaan aja kali ya gue juga gak tau udah kebiasaan udah kebiasaan aja gak pernah tergiur sama sesuatu gitu? enggak kayak santai aja santai aja? oke dan maksudnya kan pasti kan circle lu semakin lama kan semakin meningkat ya iya banyak gak sih temen-temen lu nawarin lu eh yuk yuk di lu masih muda seneng-seneng kemana-kemana gitu enggak sih enggak ada? enggak ada jadi hobi lu itu juga kerja? atau gimana? iya salah satunya seneng-seneng kerja seneng riset produk ngembangin apa ngembangin produk supaya bagus lagi ngembangin bisnis kayak gitu seneng oh kayak misalkan kenapa kita bisa menciptakan produk dengan varian yang banyak pun sampai akhirnya gue investasi bikin lab sendiri lab sendiri ya nge-rekrut R&D sendiri seperti itu ke depan mau bikin pabrik dong? belum sih kalau pabrik belum ya belum kalau pabrik ya ya yang penting research and developmentnya yang kita buat sih karena kan bisnis kita bergeraknya sebetulnya kalau produk seperti ini retail bergeraknya harus kuat di research and development ya udah gue nge-rekrut bagian R&D dengan lab sendiri oke seperti itu oke, bro lu kan masih muda ya 24 tahun ya goals ke depan lu apa sih setelah ini gitu? goals ke depan bikin patch muda kah? ya ingin menciptakan perusahaan yang lebih besar lagi tuh pasti ya terus sebenernya ingin ya ke depannya ya kalau kita bicara ke depan banget ya pastinya pengen ya financial freedom lah financial freedom target di usia berapa? targetnya iya sebelum usia 30 tahun sebelum usia 30 tahun lu mau pensiun dini gitu? bukan pensiun dini lebih ke tidak mengkhawatirkan akan uang tidak mengkhawatirkan soal uang iya oh seru nih oke sekarang kalau gue bilang tau lu ada berapa bisnis bro selain berarti? kalau brand kecantikan 3 sebetulnya ya ada Brighty, Ciara, lagi merintis juga skincare cowok namanya Harnish oh lu ada skincare cowok juga sekarang? lagi merintis lah buat wajah? buat wajah oh kira buat hal lain gitu ya iya oke kalau Ciara ini apa bedanya sama Brighty gitu? Ciara ini kita mengangkat sorry target marketnya itu lebih ke wanita yang usianya mature oh mature iya iya jadi usia 25 ke atas yang memang sudah berkeluarga makanya temanya kita mengangkat tema-tema natural oh makanya bahannya itu natural deodoran ada produk Ciara stress mark serum, stress mark oil ada produk buat eczem juga produk baru kita ada eczem buat eczem juga ada? iya ada banyak banget ya produknya ya iya banyak oke ada pesan-pesan gak bro? maksudnya kan ibaratnya kan banyak orang juga yang pengen jadi seperti lu gitu? ada masukan gak sih buat mereka? masukannya sebenernya jangan bosen buat belajar ya belajar dari siapapun dan dari hal apapun dari hal yang mudah sederhana dan dari hal-hal yang besar juga kita wajib banget belajar karena dari sebuah satuan pengetahuan yang kita dapat itu pastinya akan bernilai buat kita ke depannya kita gak pernah tahu ya iya misalkan gua dari cuman jaga ekspedisi pengiriman barang bisa mendapatkan sebuah network yang sampe saat ini gua juga gak nyangka gak nyangka ya gitu terus juga ketika gua dapet sebuah momentum juga jangan mudah puas jangan mudah puas gua belajar lagi untuk meningkatkan diri gua, level gua sampe akhirnya gak cuman belajar traffic ya traffic kan berarti cuman belajar jualannya tapi gua juga belajar bagaimana cara membuild sebuah organisasi di dalam satuan organisasi bisnis oke makanya bisa menciptakan produk punya divisi-divisi R&D punya divisi marketing divisi IT divisi finance dan lain sebagainya jadi bener-bener ngebentuknya skala bisnisnya organisasi organisasi gua ada random question sih gua penasaran kan berikut ini kan warnanya biru ya? iya cewek kan suka warna pink iya kok lu bikinnya biru gitu? karena pada saat itu orang-orang pasti mikirnya bahwa skincare itu pink jadi gua tidak ada bedanya dengan apa yang orang lain pikirkan oh dan biru itu kan temanya cerah biru muda ya iya bertema kan cerah udah bright itu kan cerah hmm oke jadi menurut lu karena banyak orang bikin skincare wanita itu pink lu jadi warna biru iya biar berbeda sendiri biar berbeda sendiri seberapa penting sih kalau menurut lu itu brand communication gitu? sangat penting sangat penting iya kan ibaratkan kalau orang ngendorse ya bro ya biasanya mereka itu susah dapat hasil untuk sekarang ya bener gak sih? jadi dimana mereka kan ngendorse nih sana sini habis 100 juta bahkan gua kemarin denger temen gua itu habis 700 juta bro ngendorse artis ya artisnya yang cukup terkenal banget ngendorse 1 menit 700 juta tapi ternyata chat yang masuk cuma 10 penjualan cuma berapa piece gitu? iya menurut lu kenapa bisa gagal gitu? karena dia tidak tahu yang namanya tahapan sebuah traffic tahapan sebuah traffic sebuah traffic jadi kan traffic itu kan seperti halnya masyarakat ya iya jadi ada tahapannya pertama itu tahapannya adalah audience audience itu adalah orang yang menjadi target pasar atau calon target pasar iya audience kita ini sebenarnya audience oke oke audience ini kan harus dimonetize bahkan audience ini kan banyak jenisnya ya ketika gua nih nawarin produk ke lu nih misalkan berarti lu udah tau berarti kan? iya kalo lu belum tau berarti kan tahapan lu itu unaware oke belum tau lah ya lu tidak aware sama sekali maka tahapan pertama gua harus memperkenalkan oke sebuah produk gua melalui bahasa komunikasi yang tepat melalui media yang tepat iya nah makanya gua tuh ada yang namanya blueprint produk market fit apa aja ya pertama itu market iya kedua produk ketiga media dan yang keempat itu adalah marketing communication markom atau brief iya nah di dalam media ini disini adalah promotion sebetulnya hasil dari promotion itu ada tahapan traffic tahapan untuk memperkenalkan lah iya gitu dari mulai angle marketing cara memperkenalkan produk itu kan gak harus langsung hard selling oke sampai akhirnya cara memperkenalkan itu melekat di otak lu hmm contoh gini disini boleh nyebut brand gak sih? boleh boleh oh boleh 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 misal lu di rumah ada sabun cuci piring gak? sabun cuci piring ada? ada belinya merek apa? sunlight kenapa lu beli merek sunlight? karena muncul di televisi oke kapan terakhir lu liat iklan itu? pas gue kecil SMP oke kelas berapa? ya kelas berapa itu? kelas 7 kayaknya bulan apa lu liatnya? tahun berapa? lupa gue lupa tapi kalo lu inget sampe sekarang inget kalo lu harus belinya sunlight karena kena iklan karena kena iklan karena kena iklan iklannya berapa kali? ada jeruk nivis pokoknya gue inget tuh berapa kali? berkali-kali bahkan mungkin bulan sampe ratusan kali ada iya karena brand kalo cuman diperkenalkan hanya satu kali itu namanya bukan hanya bukan apa ya tidak dapat membuat orang kenal dan melekat oke dan tugas kita memperkenalkan itu bukan hard sell atau langsung membeli iya tapi memperkenalkan hingga menjadi top of mind di audiens oke menurut lu nih bro lebih penting mana isi konten atau engagement rate dari seorang influencer gitu? isi konten atau engagement? engagement rate dari seorang influencer gitu kan banyak orang kalo mau ngendorse tuh pasti mikirnya pake aplikasi yang mau ngecek engagement rate nya berapa gitu iya 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 menurut lu penting ga sih? keduanya penting keduanya penting? keduanya penting apa yang paling penting? pasti isi konten lah isi konten nomor satu isi konten oh itu isi konten ya kenapa? karena kan harus relate dong produk yang lu jual needs nya apa dengan isi konten si medianya iya itu oke tapi kan gue liat lu jago banget nih bro bikin-bikin clickbait bikin-bikin yang ibar tuh orang jadi mau nonton gitu apa sih rahasianya gitu? pahami target market pahami target market? iya tetep di blueprint product market feed oh tadi ada market iya produk apa lagi? media marketing communication marketing communication oke jadi lu liat itu adalah market hooknya mereka lah ya iya gua tau pasarnya itu seperti apa di era saat ini oke jadi kan gua paham market lu paham kebutuhan mereka lu paham kebutuhan mereka lu paham kebutuhan mereka lu paham kebutuhan mereka cara belanjanya mereka mereka berkumpul dimana scroll tiktok berapa lama scroll ig berapa lama purchasenya paling banyak dimana gua tau oh itu penting ya penting karena kan itu baru bisa dibilang gua paham kalo cuma sekedar gua bisa jualan ya udah cuman kan ini kita berbisnis harus benar-benar paham iya generate sebuah sales dari sebuah traffic oke bro mungkin terakhir ya iya apa sih prinsip yang lu punya ketika lu masih kecil yang ibarat tuh tertanam di diri lu yang buat diri lu tuh seperti diri lu sekarang gitu tidak pernah bosan belajar nggak pernah bosan belajar tapi belajar ini kan banyak orang juga bilang nggak lah gua juga sekolah gua kuliah gua belajar gitu apa sih belajar itu? belajar itu banyak hal oke tergantung outcome lu iya lu inginnya apa? hmm kalo lu ingin jadi dokter ya lu belajar kesehatan lu masuk kuliah ke dokteran iya maka itu yang disebut dengan cita-cita iya nah biasanya orang itu dalam belajar ya kebanyakan ya kita nggak judgment juga sih kebanyakan itu tidak menentukan outcome dalam belajar outcome itu kan kalo lu mau mendapatkan penghasilan, pemasukan namanya income income ingin mendapatkan uang berapa? gua mau dapet gaji 10 juta hmm kayak dapet gaji 10 juta mau ngapain? oke outcome iya itu sih goals lu mau ngapain? hmm goals terbesar lu contoh tadi goals gua mau ngapain lu kan tanya tadi iya gua mau financial freedom oke gitu bener-bener jadi tergantung goal kita apa gitu iya nah kalo pengusaha skill apa yang menurut lu penting dipelajarin untuk jadi seorang pengusaha bagi sukses di era digital sekarang? sukses di era digital bagi pengusaha yang pertama itu lu harus belajar traffic traffic itu banyak lah ya bisa lu dari marketplace dari tiktok dari instagram baik itu ads maupun organik ya itu belajar traffic karena generate sales itu mudahnya ya bisnis itu kan pasti tentang revenue profit profit itu didapatkan dari penjualan 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 itu bisa terconvert ketika lu menguasai traffic oh makanya lu harus belajar tentang traffic di era digital kedua market saat ini sudah teredukasi dan sudah pandai pinter lu harus bisa menciptakan produk yang berkualitas dan karya yang bagus karya yang bagus iya makanya ada yang namanya produk market fit yang harus lu buat seperti halnya berarti ini sebetulnya tahapan pembuatannya sangat niat gitu ya dari mulai riset produknya sampai akhirnya bikin labnya sendiri kita melakukan panel test kita rekrut R&D sendiri gitu menciptakan requestnya bukan cuman ODM tapi kita bener-bener OEM ke pabrik dan bener-bener risetnya sendiri R&D sendiri kayak gitu sih jadi kedua itu jadi kedua itu bagaimana ketika lu menguasai traffic lu juga mampu menawarkan produk yang berkualitas oke sebenernya dari dua itu cukup sih dua itu cukup ya bahkan yang ketiga sebenernya ada sih apa tuh yang ketiga belajar keuangan belajar keuangan jadi jangan hanya belajar marketing aja iya tapi belajar juga finance ya iya marketing terkait dengan traffic produk konversi melalui produk pasti kan langsung jadi uang iya ketika lu punya uang lu harus bisa menjaga uang tersebut iya uang tersebut iya betul banget sih berarti kalau gue boleh tahu lu ada patokan marketing cost maksimal berapa enggak di brand lu? setiap perusahaan beda-beda lah iya untuk menentukan marketing costnya biasanya dari proyeksi kita nggak bisa bilang ya bagusnya 10 persen bagusnya 15 persen bagusnya 20 persen kita tidak bisa bilang kayak gitu ya kalau buat industri digital? tergantung produk dan cara bisnisnya oke misalkan produk seperti lu lah marketing cost yang menurut lu ideal itu di angka berapa gitu? 15 sampai 20 persen 15 20 persen ya? mantap mantap itu ibarat brand yang udah berta apa awal-awal kan pasti marketing costnya mengelak dulu ya bro ya? iya setelah itu kita baru jaga di angka 15 sampai 20-an 20 persen oke mantap banget nih ya dapat banyak insight-insight gue mungkin terakhir satu kalimat deh buat lu yang mungkin kalau lu balik ke masa dulu apa sih nasihat yang lu pingin kasih buat diri lu gitu bro? lebih cepet lagi belajarnya sih lebih cepet lagi belajarnya? lebih cepet lagi belajarnya oke karena dunia semakin berkembang semakin cepat ya iya bahkan bisa dibilang percepatan update-nya sosial media traffic dan lain sebagainya pasti kekuatan otak manusia tidak akan bisa melewati pengembangan teknologi iya betul bagi dengan AI ya? iya betul jangan sampai kita malah dimanfaatin tapi kita harus manfaatkan dulu sedih mungkin iya betul oke mata banget ya nah ini lu riasnya buat temen-temen ya jadi satu pesan yang ibaratnya tuh terus belajar itu mungkin kesannya sederhana tapi sebenarnya itu dalam banget ya kalau kita berhenti belajar ya artinya kita sudah berhenti untuk hidup kalau menurut gue ya iya karena kalau kita berhenti belajar itu artinya kita sudah berhenti dalam bisnis kita kita berhenti dalam pekerjaan kita dan ujungnya kita cuma jadi orang-orang yang ibaratnya cuma bisa bertahan tapi tidak bisa maju oke thank you banget nih baru Hadi ya sharingnya sangat inspirasi dan mengedukasi temen-temen semua dan gue yakin sangat bermanfaat buat temen-temen semua nanti temen-temen juga bisa ikutin Instagram Hadi ya M Hadi ya M Hadi ya M Hadi ya single atau udah punya pacar? udah punya pacar oke thank you same oke thank you bro Hadi thank you semua temen-temen gue yakin itu terinspirasi teredukasi dan jangan lupa follow M Hadiya dan buat temen-temen ya Black Tea Lovers ya ikutin aja keseruan founder kalian ya dan siapa tahu ya Hadi buka peluang nih dropship peristalan affiliate buka buka juga loh ya jadi siapa tahu temen-temen bisa dapat penghasilan tambahan dari jualan produk Black Tea yes thank you sukses untuk temen-temen semua salam pengusaha muda siap thank you 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 selamat menikmati